Seperti di dalam tungku berapi, berendam bersama peluh melekat, berjujuran seakan mandi keringat, merata dalam setiap lingkup ruang ini, tak akan dapat untuk sembunyi sekalipun itu tertanam di bumi. Bagaimana tidak, tengoklah sejenak atau bahkan amati secara mendalam, kering tiada sisa menguning dan mati, tumbuh dan terlihat gersang, mereka menangis, mereka bersedih, dapatkah kau rasakan semua itu? Di saat tengah hari melanda, angin pun tiada sudi untuk berbagi tentang kesejukan, lupakan saja. Semua itu tinggal kenangan, mereka tak seperti kita, mereka rela mendamaikan, dan kita selalu saja tak dapat menjaganya. Bahkan, terkadang sengaja menghancurkan, dan sekarang senjata kini kembali pada tuannya. Bisakah kalian sadari, dan kembali lagi untuk bersama? Jika itu masih bisa, marilah untuk mengupayakannya. Bahaganya, seperti hanya lima tahun yang lalu, bahkan satu dekade terus mengulang masanya. Jika tak cukup, maka sejenak mata dapat untuk merekam setiap kejadian. Berdup lampu dan tenangnya hening malam, bahwa aku terpanah dengan langit-langit kamar. Berbeda ruang miliki sama keadaan. Kosong, dan terus menjadi bayang-bayang. Apa yang tersembunyi pada warna polosnya? Tiap terjaga seperti milah cermin dari isi dunia. Duniaku, atau duniamu? Dunia di mana langitnya terus saja berikan banyak berita. Beritaku, beritanya. Berikan saja seluruhnya dengan kerelaan yang sebenarnya. Semampunya, semuanya. Berpaling kepada dinding yang masih diam tanpa jawaban. Tawa langitku semakin menarik merambat bersama udara dingin ini. Aku menurut untuk tetap Diam Ketika riang dari yang tak tersentuh dapat membuatmu menarik senyum. Bagi mereka Apa nilai dari semua? Tak peduli lagi aku Kenapa harus malu? Tentu saja tidak Bahkan aku tetap saja merasa bahagia Sekalipun itu untuk malam ini saja Setidaknya aku dapat mengagumi sebuah keceriaan Rasanya lelah Jika mengingat hanya gaduh akan semua perdebatan Sering terdengar Setidaknya biarkan aku sendiri menikmati malam ini Dan memahami arti dari setiap jati diri Ketika itu adalah mereka Tanpa nama Sungguh terasa berbeda Pesona itu saat tersadar Lesung pipi yang kian mendalam Langkah itu saat tersadar Akan semakin layu Cerita itu saat memulai menceritakan akan awal Taman ini saat mulai terlihat daun-daun menguning Warnanya saat dapati hanya gelap dan terang Rasa itu saat sadar yang tertinggal hanya hambar Simfoninya saat sadar tak lagi ada satu suara Mahkota itu saat perlahan memutih jalani fase tingkatannya Mentari sengaja Datang kepada senja Penuh raut layu pasrah Akan kegelapan Rembulannya sangat terang Datang penuh rayuan memaksa Tatapan itu saat tertutup Mata terdiam di dalam gua Datang kehidupan saat melemah dan bergetar lagi Senyuman itu saat gerut tak lagi dapat sembunyikan Kesejatianya Sekalanya Terlalu Telah berlalu Sebagaimana mestinya Sapi Telusuri Setiap inci Dari perputaran waktu Hargai Dan ajarkan Pada setiap mili Akan pembelajaran Hidup ini Tidak ada lagi Kelisah maupun Lamunkan Tentang terang Biasakan diri saja Dan anggap Semuanya biasa Biasa saja Tak perlu Ada rasa takut Tak lagi Akan tersemat Dengan topeng emas Penambah hias Jati diri Telah tercemin Dengan sendiri Dorongan paksa Tak lagi berkuasa Bebas Merdeka Seperti kaum Jelata lainnya Tak ada lagi Batas Untuk bersuara Tak lagi ada Sekat Untuk menghapus Niat memikat Semuanya Tak lagi melekat Dengan erat Penuh dengan hasrat Terselubung Sarat akan Siasat Terbanglah Terbang Segaralah Mulai Melangkah Karena kita Telah Terbebas Gundah Dalam diri Merana Pada tiap lara Harungi luasnya Malam Tempat asing Tak bertepian Melintas Melintas Pada cahaya Mengekor Inti panas Sebelum masuk Pada pintu-pintu Mimpi Beratkan mata Seakan Seakan telah Saatnya Untuk terpecam Berbeda Dengan setiap Pertemuan Antara kita Untuk kesekian Kalinya Tapi Kenapa Masih saja Menyimpan Sisa rindu itu Menguat Dan terus Memburu Rasanya Tidak ada hari Tanpa kasih Dan sayangmu Dalam kegelisahan Hati Terbayanglah Tiap aksara Pementuk nama Apalah Artinya Aku Tanpamu Hanya Bayang Semu Di balik Senja Abu-abu Wahai langit Kenapa kali ini Menghitam kelam Seakan Berikan ancaman Dengan Gilat Menyembar Gahar Teriakan Amukan Amarahnya Seakan-akan Itu adalah Pesan Bersama Angin Berkemuruh Mengusik Ketenangan Dalam Kedamaian Terdengar Bisikan Dari Namamu Terbangan Itu Jauh Melayang Dalam Imaci Datangkan Kehangatan Senja Seperti Hanya Sang Mentari Seperti Itu Pancaran Cahaya Dari Hati Sampai Kepadamu Menerpamu Dan Temuimu Tetapkan Saja Bahwa Semua itu Hanyalah Untukku Terakhir Dalam Putusanku Setialah Temaniku Bayanganku Bayanganku Adalah Manusia Namun Aku Memiliki Keraguan Bagaimana Jika Bukan Dan Tak Berdaya Lagi Untuk Menarik Keputusan Harus Jalani Sampai Akhir Dari Yang Telah Digariskan Apa Aku Akan Menyesal Merindukanmu Dalam Setiap Kesempatan Tapi Mungkin Aku Akan Jauh Lebih Bahaya Setidaknya Pergi Dari Kekosongan Setidaknya Jauh Dari Kehampaan Cobalah Untuk Pikirkan Ulang